Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Lutfi Tamimi Sekretaris Jenderal Lembaga Persahabatan Ormas Islam Hari ini saya berbicara tentang berita yang masih panas di negeri kita ini Yaitu tentang Yugur Atau banyak itu kan apa namanya Nama Gabilah Ada Yugur, ada Tajik, ada segala macam Di bulan Februari Saya ikut berangkat Dengan tim Yang ada Dari Nahtatul Ulama Muhammadiyah Majlis Ulama Beberapa rekan-rekan Pers Dan juga ada dari Al-Azhar Kita berangkat sama-sama Bapak Mohon maaf Judulnya saya katakan La Tegidib Jangan Anda bohong Saya akan bicara Semua vulgar dengan foto-fotonya Kalau saya tidak bisa baca di sini Berarti Anda bisa lihat di foto itu Dan jangan dikatakan bahwa kami dikepung Bohong Akhirnya saya bilang lihat tegidib jangan bohong Kami tidak dikepung Lihat buktinya Pak Imam Pituduh Mengirim berita Dari Khasgar Dari Urumki Langsung ke Jakarta melalui satelit Apakah itu namanya dikepung? Jangan Jangan bohong Bapak Jangan bohong Memang ada teroris Ada pembunuhan Terorisme Dan ada Kalau di kita disebutnya Badan Nasional Penanggulangan Teroris BNPT lah Ada Dan Bapak boleh lihat semuanya Bapak-bapak ibu-ibu boleh lihat Ini loh Mereka yang di training Setelah ketangkap Dan jangan dikatakan Tidak ada masjid Di tempat kem itu Yang kita bilang vokalis Yang bisa dilihat Nanti foto-fotonya disini Tempat yang bagus Itu di tengah-tengahnya Masjid besar Bisa sampai 1500 orang Dan coba Bapak lihat Bapak ibu lihat Apakah muka-muka yang begini? Muka orang yang di penjara Apalagi dikatakan Ada 1 juta Orang Muslim Yugurdi Sana yang di penjara Saya tidak berilain Cina Siapapun Bangsa Indonesia Harus Bicara hak Dan tidak usah takut Sekarang saya bicara Di Februari Tahun 2019 Kami berangkat Dan kami duduk Seminggu di sana Ke Xinjiang Beijing Yugur Khasgar Urumqi Dan perlu diketahui Daerah itu Itu dikepung dengan 8 perbatasan Perbatasan dengan Pakistan Perbatasan dengan Afghanistan Dan lain-lainnya Saya akan bicarakan semua Apa yang terjadi Di tahun 1944 4 perbat ini Pak Jadi sudah lebih dari 60 tahun 70 lagi Di bulan November Orang-orang itu Memendirikan Republik Turkistan Timur Tetapi hanya 1 tahun Setelah itu Ancur Itu zaman Zaman 4 Itu zaman-zaman komunis Tahun 50 Ada lagi Di Yugur lagi Akan mendirikan Republik Islam Dengan nama partinya Turkistanis juga Dan mereka mengacau Di sana Dan dibantu oleh pihak luar Ini disinjang Gagal lagi Nah Tadkalah Mulai tahun 80 Mulai bergeraknya Jihad Di Afghanistan Dan lain-lain Timbul lah Di tahun 80 Mereka mulai masuk Ajaran-ajaran keras Maaf-maaf TV haram Radio haram Menyanyi haram Joget haram Dan perempuan harus memakai Pakaian hitam Ini saya berbicara Dengan Mereka Dan saya tidak merasa Dikepung Di tahun 90-an Sampai 2016 Para separatis tersebut Dan teroris Meledakkan bom Di Urumqi Pertama mati 3 Dan 23 Luka-luka Itu tanggal 5 Februari Tahun 1992 Februari 25 Meledakkan bom juga Dan menghancurkan 3 bus 9 orang mati Dan melukai 68 Di Juli tanggal 30 2011 Mereka membajak truk Dengan bunuh diri 8 mati 27 luka-luka Itu di Khasgar Dan truk tersebut Menabrak pejalan kaki Orang yang tidak tahu apa-apa Februari 28 2012 Dan 1 Maret Di stasiun kereta api Namanya Kuning Di tempat penjualan tiket Ada yang pakai Bom bunuh diri Di situ 15 luka-luka Dan 20 Mati Dan juga ada lagi Yang kedua Mati 31 Dan 141 Luka Itu di kota Urumqi Wakil ketua Islamik leader Mullah Abu Lisi Imam masjid di Khasgar Dibunuh Asisten imam masjid Dan Khotib Di hari raya Pada waktu setelah saya Khotib Berbicara di hari raya Di jalan kaki Dibunuh pakai pisau Ditusuk 21 kali 6 November 97 Teroris menembak Senior mulai Yunus Siddiq Tanggal 5 Juli 2009 Teroris Menggemparkan dunia Dengan membakar 330 toko Dan 1.325 Mobil Korban jiwa 197 Dan lebih dari 1.700 Luka-luka Nah Kami tidak mulut Tercampur Kalau Urusannya Urusan politik Itu Urusan Dalam negeri Tapi Kalau sudah dibawa Kepada Agama Kami akan bantu Betkala orang-orang Itu datang Kemari Bertemu dengan saya Plus Maaf Anda kutip Ini ya Dengan didampingi oleh LSM Mereka mengatakan Kenapa Ormas-ormas Islam NO Dan yang lain-lain Termasuk yang di Lembaga Persahabatan Ormas Islam Tidak membantu kami Tapi Bapak-bapak Semuanya membantu Myanmar Segala macam Kita katakan Kemana kamu Di tahun 2009 Setelah kala Pengeboman-pengeboman Teroris itu Kamu tidak datang Sekarang kamu datang Saya coba Dengan bahasa Arab Dia Tidak bisa Akhirnya dengan Bahasa Inggris Hebat Bahasa Inggrisnya Pak Fluent Katanya orang Inggris Apakah orang Urumqi Orang Haskar Begini Bahasa Inggrisnya Tidak mungkin Seakhirnya Saya tanya Anda tinggal di mana We are At Europe Kamu sebutkan kotanya Di Eropa So Dari dulu kamu di Eropa Iya Nah sekarang kamu mau apa kemarin Paling tidak kami dapat bantuan Suara ini No way Saya bilang tidak Karena Anda Bukan Orang Asli Dari Urumqi Atau Haskar Atau Dari daerah Yang Apanya Terjadi Nah Di bulan Februari Ini Pak Selesai Selesai Kunjungan Tidak ada yang bicara Diam Semuanya Saya datangin Satu-satu Tolong ini Ini ada foto Banyak Tunjukkan Jangan sampai terjadi fitnah Di negara ini Sampai apa-apa Ditelan mentahkan Mereka kan Datang foto-foto Begitu banyaknya Ini perempuan Kasian Diperkosa Dibunuh Ini Ya Cukup Kemarin lagi di TV Mengatakan Kami akan datang Kami akan bicara Dengan presiden Supaya presiden Mengirim Tim Ke PBB Ada apa Sekarang sudah Tenang Di sana Dan maaf-maaf Lampu jalan Kita kalah Sangat terang-benerang Bisa baca Koran di jalan Ini Baca Bersih Kaya Orang sana Apa diurung Kaya Sendirian Tidak Disitu ada Gabilah Tajik Orang-orang Tajik Emang orang Tajik Tidak sholat Diurung Yang saya sayangkan Anda bohong Mengatakan Tidak ada mesjid Anda bohong Katanya Kami di Kepung Masa orang di Kepung Bisa mengirim berita Langsung Ada di foto nanti Waktu saya berbicara Dengan Pers di sana Sinjang Lagi bahasa Inggris Persis seperti kita Pak Pada waktu mereka Ngebom Bali Segala macam Jangan Jangan mau Di fitnah Tuh Lihat Hongkong Sekarang gimana Fitnahnya Datangnya Dari mana India Sekarang Satu juta Kau muslimin Mau diusir Fitnahnya Datang dari mana Mau dicaplak Hongkong Sekarang Silahkan Kami gak turut Campur Tapi TKW TKI kami Masih banyak di sana Hati-hati Kita mau tolong mereka Jangan kami dimasukkan Ke peperangan Perperangan yang Hasud Tau hasad Fitnah Dejal Gak Dan Anda Sebagai orang Ulama Yang dikatanya Ulama Di Indonesia Awas Jangan bohong Saya saksi hidup Ini yang kita lihat Fakta Bukan kita bohong Udah cukup Cukup Masih banyak Problem di Indonesia 600 Mobil Mewah Masuk melalui Tanjung Priok Itu yang harus Anda Cari itu Bantuan buat LGBT Diem Anda Yang katanya ulama LGBT dikasih Sama UNDP Milyaran Anda diem Ini diuguran Teriak-teriak Sepertinya Mau kiamat Di sana Kalau orang yang Sudah pernah ke sana Ngomong Saya masih mending Hati saya Tapi ini gak pernah Gak pernah ke sana Sudah berani Ngomong di televisi Oh kalau begitu Hanya fitnah Ini bagaimana Ini kira-kira Saya cuma Mau klarifikasi Ini semuanya Saya kasih tahu Sama teman-teman Di seluruh Indonesia Jangan mau Di fitnah Dalam waktu dekat ini Kami akan ketemu Dengan Dubes Tiongkok Apalagi Yang Anda mau Hawax Dikirim foto Dari sana Semarkan Indonesia Nah ini sekarang Anda boleh lihat Foto-foto ini Ratusan granat Senjata made in Jerman Senjata made in Amerika Dari mana mereka dapat Ada teroris Dan ada banyak Orang yang baik Jangan Jangan turut campur Kalau mereka Betul-betul Dihina Diinjak Sekala macam Let's Kita datang Saya tunjukkan Anda Wahai Mereka yang mengatakan Ulama Ya Kiai Sekala macam Yang terjadi Di Myanmar Siapa yang melapor Ke pengadilan Internasional Bukan negara Arab Bukan negara Muslim Gambia Sampai di Adili Di Netherlands Siapa yang komplain Negara Gambia Pak Kenapa gagal Di PBB Mereka Karena ini Gak ada Kejadian begini Dan kenapa Sekarang Fitna itu keluar Asik Wah di Indonesia Ini pasarnya Pasar Wah paling asik Kasih foto Kasih ini segala macam Tadkala datang Duta besar Dan saya ketemu Sama Duta besar tersebut Saya katakan Bohong Karena saya Bulan Februari Ada di sana Dan tidak ada Satu juta orang Di penjara Nah saya jawab Sekarang pada Anda Yang mengatakan Bahwa Dikepung Di ini segala macam Bohong besar Kalau saya dikepung Saya gak bisa itu Kutub-kutub gini Bakal dirampas Dan dibuang Dan saya gak bisa Bicara Anda yang Masih ke sana Saya yang Sama Pak Imam Bitudo Kirim berita ke Indonesia Ini itu Buka semuanya Inilah Pak Jadi tolong Berhenti Televisi 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 Berhenti Anda bukan TV Murahan Yang cuma Teris berita Berkasi Keluarin terus Segala macam Tak Educated Diajari Bangsa Indonesia Bangsa yang kreatif Bangsa yang berani Ngomong Dan Bangsa yang Bebas Aktif Saya minta Kepada pemerintah Jangan Dengarkan Ini Ayo Mau berangkat Ayo kita berangkat Kita lihat sendiri Di sana Jangan Jangan Cuma Ngomong Saja Demi Allah Saya berbicara Hak Dan Saya tidak Akan Bela Siapapun Enggak Ini Hak Kalimat Hak Jangan Bohong Bahwa kamu Dikpung Saya Dikepung Inilah Foto-foto Segala macam Apalagi Bilang Dapat Hulus Segala macam Ya Akhi Duitmu Apa Enggak ada Seberapanya Dengan Kenikmatan Indonesia Mau terima duit 200 dolar Untuk bohong Enggak pak Kok ceritanya Kok disogok Disuap Segala macam Matis Tahi Wijat Enggak malu kamu Dikatakan Disogok Sorry pak Kalau saya bisa datang Semua mereka Saya katakan Dari mana fitnah ini Katakan Ormas-ormas Islam Indonesia Sogok Dengan duit Awas Hati-hati Sama bangsa Indonesia Terutama Ormas-ormas Islamnya Jangan sekali-sekali Membuat fitnah Di negara ini Ayo Mau ke TV Ayo Saya akan bicara Saya berbicara Atas nama Ormas Yang Izzah Yang berangkat Sama kita Kesana Untuk mencari Kebenaran Apalagi pak Apalagi yang anda Mau Sudah cukup Televisi Cukup Jazakallah Khairan Nishkur Li Akhina Terima kasih kepada Akhi Sayyid Akhil Siraj Dan Pak Imam Pituduh Yang bersama-sama Dengan saya Selama seminggu Kedinginan Lima di bawah Nol Billahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh